ayuh mulutmu jaga ya tau politik aja enggak asal ngoceh semua tuh ada regulasinya terkait kade saya cari kamu ya sudah lah kamu jangan beraninya ngoceh di medsos udah ditunggu di Indonesia kamu pulang ke Indom masuk mbuih kamu jangan mengucap pemerintahan walaupun pemerintahan terbawah yaitu desa semua sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan kalau mau jadi politisi jangan jadi babu di luar negeri pulang ke Indonesia ya Allah pak dengan adanya inboxnya sampean ini saya semakin tahu semakin jelas semakin paham bahwa pemerintahan kita itu enggak bisa dikritik apalagi sama seorang rakyat biasa yang tidak berpangkat seperti saya kalau rakyat mengajukan keluh kesah ya mau mengajukan tuntutan apalagi mau mengkritik secara kritis pemerintahan itu ancamannya masuk bui ya Allah canggamku gak bosok kayak yang ini GBA kayak aku malas sekali ya semenukilah nasib rakyat Indonesia guys ya kalian semua harus tahu bahwa kita sebagai rakyat Indonesia tidak boleh protes tidak boleh mencela menghujat mengkritik pemerintahan walaupun di jalur yang benar ya kecuali kalau hari ini saya fitnah lah itu beda cerita apa yang saya sampaikan semuanya itu terjadi di lapangan ya walaupun tidak 100% ya tapi hampir 90% semuanya sama nyatanya coba lihat yang nge-lag postingan saya 70 ribu lebih yang berkomentar 10 ribu lebih yang menyetujui apa yang saya omongin lah ya berarti kan warga Indonesia yang miskin-miskin yang gak bisa apa-apa kan cuma gembrundel waninen yang buru rawa iso ngomong yang tertindas ya wis panggah tertindas ya yang kecil ya tetap aja kecil gak ada yang berani apalagi kalau pegawai-pegawai modelan bapak ini yang berkacamata ini ya dia akunnya baru loh guys ya dia mungkin sengaja download tiktok untuk mendm saya saja dia sebenarnya gak punya pengikut gak mengikuti siapapun gak ada fotonya videonya sama sekali pokoknya babu udah deh ancamannya pewienak masuk embuhi masuk penjara jadi kalau kenapa di Indonesia itu gak ada yang mau mau speak up gak mau ada yang mau ngomong sama terus terang sama pemerintahnya ya ini ujung-ujungnya masuk penjara tapi di Indonesia yang udah jelas-jelas membunuh anak buahnya ya selamat gak ada apa-apa yang jelas-jelas menabrak sampai mati anak orang gak masuk penjara cuma bayar apa denda atau uang jaminan pokoknya penak sekali kalau punya uang ya apalagi punya pangkat punya koneksi-koneksi di Indonesia itu pewienak tidak akan nak tersentuh yang namanya hukum ya hukum bisa dibuat permainan kayak kita main bola sepak bola kalian gak usah nonton sepak bola nonton aja nganu apa naik sidang-sidang hukum itu ya kan hukum ditendang kesana-kesini tapi kalau sama rakyat jelaca nyolong PT melebih penjara limang tahun nyolong singkong aja nampak masuk penjara sepuluh tahun ya aku harus tahu ditapuk uang urung nyapa emangnya aku ditapuk karu uang apa aku ngerukek nih uang apa omonganku aku ngelarani uang laki msing merasa uang tersakit hati mergoh omonganku aku mergoh biasanya uangnya rumongso laki orang rumongso ya orang mungkin laki terus pingin napuk cangkemku apa kue misteriku apa jabatanmu apa pangkatmu kue sampai iso-isone komen waniyare napuk cangkemku deko aku tahu ditapuk apa orang kue pengen napuk cangkemku kue wani napuk aku orang apa-apa tapuken seiki loh ngapeluk uang kenek langsung dipidanakan tapi apa yang tak omong itu loh sesuai fakta mergoh aku pernah jadi uang ngerus yang bener-bener uang miskin teko ngisor aku pernah ngalami kabeh menupi Indonesia dalam ingatanku icikoyongunukui boleh saiki kue piyeh TKW cangkeman ini aku cangkeman orang mungkin bisa nggawi konten kue yang ini kue ranyawangan dengan kucuk kue krek beserahku cangkeman buk komen tan saya seneng lah aku kegijalan aku TKW cangkeman anjing-anjing ku semeni gede jelas aku nyakeman lalerin mencok yang cangkem ku kepleset sambil cangkem ku ke lunuh krik mbak maaf sampai narbudal nak luar negeri perlu tanda tangan lurah sampai nggawe ktp perlu tanda tangan lurah mbak aku arbudal yang luar negeri kalau lurah malah dirok penggawaanku kerjaku yang luar negeri jadi TKW rezekinya warah barokah aku jeling nanti sepeni warah lali terus yang lurah aku mencokkan tantangan lurah lurah itu memang wajib dan harus menandatangani kerjakan lurah lurah dibayar mergok dia ikut menyetujui nandatangani gunung-gunung kue kaya rakyat aku orang ngemis mencokkan tulung dengan lurah memang tugas dan kewajibannya lurah mohon maaf digarisbawahi jadi kecuali kecuali aku utang duit yang lurah tak gimangan aku bedo cerita baru aku utang budi yang lurah jadi aku mencokkan tantangan lurah memang tugas lurah nandatangani kerjanya dibayar yang mergok nandatangani surat-surat gunung-gunung mohon maaf mbak aku penurah gratis gratis padahal dibayar ke jamannya aku orang buddhan yang luar negeri jenangnya aku ngurus akte anakku akte kelahiran anakku aku yang jauh tanda tangan lurah pun bariara aku juga bayar yang telurahan aku juga jeling yang balik di seluruh yang bayar 10 hew yang kantor lurah 10 hew yang kantor pulisi 10 hew yang camat 10 hew aku yang RT 10 hew aku jeling jadi tanda tangan lurah yang aku dapatkan itu gratis bayar padahal lurah dibayar kalau negeri kalau pemerintah pun pajak-pajak pun rakyat rakyat yang bayar tanda tangan lurah gratis bayar coy bayar mbak kalau mau ngomong ngunur itu lancang ke lurah ngelok ini kerja luar negeri barok asli ini mbak biar aku tegol aku mentol larta sauri timbangannya pak ini kantor di PNS penggawian malah orang jalui duit ngomong bayar kas 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 katel aku utang budi karo lurah mohon maaf lurah utang budi karaku utang maaf tidak perlu karaku merekok tau ngelok aku jari kerjoku luar negeri orang barok jadi tkw kerjoku orang orang barok kok ngerti orang barok aku buk kerjoku keringet keringet aku pun dibayar sesuai dengan tenaga yang aku keluarkan kok kerjoku orang 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 barok orang 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 sekate sekate yang mohon maaf ngunur aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Salam Santara Guys, saya sempat kaget ya Tadi ada Mbak Viral menunjukkan ada chattingan ya Ada yang kirim pesan berisi nada ancaman Dan saya curiga bisa jadi ini Jangan sampai dari oknum salah satu kades Kita gak tau dari daerah mana Yang kemarin kita tau sendiri Mbak Viral Getol menyuarakan, mengkritisi Sikap dari para kades lurah Yang kemarin melakukan aksi demo Di depan gedung DPR Yang menuntut jabatan untuk diperpanjang Dari 6 tahun menjadi 9 tahun Dan tanpa priorisasi Ini yang dikecam atau dikritik oleh Mbak Viral Dan rupanya ada pihak-pihak yang merasa terganggu Dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Viral ya Dan saran saya untuk Mbak Viral Tidak usah terlalu pedulikan Jangan menghiraukan Ancaman-ancaman seperti itu Karena yang mengancam ini Saya pastikan adalah seorang Pengecut Kenapa dia pengecut Karena kalau dia jentel Beri ancaman yang menampilkan patang hidung Liatin wajah Liatin akun aslinya Dengan video-videonya Profilnya jelas ya Tetapi ini yang memberikan ancaman Ancaman adalah akun yang Bersembunyi di balik topengnya Akun palsu Tidak ada video Profilnya juga tidak jelas ya Jadi dia hanya mau Teror Tetapi seperti bocil Seperti anak kecil Sengaja memberikan efek rasa takut Atau menyerang psikologi Mbak Viral Makanya Saya sarankan kepada Mbak Viral untuk Tidak perlu takut Karena orang ini adalah pengecut ya Karena dia bersembunyi Di balik topeng Di balik akun palsu Kalau mau memberikan ancaman Tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Viral Berani dong untuk Secara terbuka Secara gentle Sampaikan kenapa kamu tidak setuju dengan Apa yang disampaikan oleh Mbak Viral Dengan menampilkan wajah kamu Hidung kamu Jangan melakukan Cara-cara pengecut seperti itu Semoga semakin banyak ya Masyarakat Indonesia yang ikut Bantu menyuarakan ini ya Kita sama-sama memprotes Aksi yang dilakukan oleh Para kades kita Para lurah kita Yang mereka menginginkan Jabatan mereka diperpanjang Dari 6 tahun Menjadi 9 tahun ya Saya rasa 6 tahun ini Sudah cukup Bahkan Bisa terpilih lagi Menjadi 12 tahun Kalau misalnya Kinerjanya dia baik Kinerjanya dia bagus ya Artinya cukup lah Untuk membangun desa Melayani masyarakat Lalu Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Saya Bas dan Sebo Sekian dan terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini